Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Viva menunjuk konsultan dari Australia untuk perbaiki rumput gist Viva telah menunjuk konsultan dari Australia untuk perbaikan rumput Stadion Gist Stadion Gist bakal digunakan oleh Viva untuk pertandingan Piala Dunia U17 PSSI mengebut perbaikan Stadion Gist yang telah diajukan sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 Intro Viva memberikan catatan pada JIS agar segera melakukan perbaikan akses dan rumput stadion Terkait catatan itu, PSSI bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Jakarta Sedang melakukan perbaikan sesuai dengan standar Viva Kita sedang diburu tengkat untuk memperbaiki agar catatan-catatan Viva bisa kita tuntaskan secara baik Yakni soal perbaikan rumput dan akses ke stadion Karena waktu yang sudah sangat nepet, maka pengerjaan ini dilakukan melibatkan lintas instansi Dan juga rekanan internasional yang biasa terlibat di sejumlah agenda Viva Ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Bapak Arya Sinulingga pada hari Kamis tanggal 10 Agustus Menurut Pak Arya, JIS memang perlu perbaikan mendasar jika dibandingkan dengan ketiga stadion lain yang juga menjadi venue Pial Dunia Sebab JIS belum pernah dipakai untuk kajar level nasional, apalagi internasional Berbeda dengan ketiga stadion lain yang sejatinya sudah dipersiapkan untuk Pial Dunia U20 Kalau kita simak, ketiga stadion lain sejatinya sudah dilakukan perbaikan Baik rumput maupun fasilitas lain pada masa persiapan Pial Dunia U20 lalu Bahkan, perbaikan rumputnya menggunakan mesin yang didatangkan Viva dari Inggris Nah, untuk JIS ini memang mesti dikebut karena waktu yang sangat singkat Ujar Pak Arya Untuk saat ini, terlihat kondisi terbaru di lapangan masih dilakukan perbaikan atau perawatan rumput seperti biasa Dimana terlihat dilakukan pemakasan pada rumput lapangan JIS Dan untuk pola rumputnya sudah kelihatan dengan jelas Dan nampak rumputnya dalam keadaan baik-baik saja Kita doakan Semoga persiapan JIS menjelang Pial Dunia U20 berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!